Halo teman-teman, kembali lagi di channel gue, Rigo Ebe. Apa kabar kalian semua? Jadi di video kali ini gue punya kesempatan untuk membuat video rekomendasi lagi kepada kalian. Jadi apa itu rekomendasinya? Karena besok itu tanggal 2, 2 Mei gitu ya kan. Itu adalah penempatan di mana kita sudah bertemu dengan hari lebaran gitu. Maka dari itu disini gue pengen mencoba merekomendasikan kepada kalian brand lokal yang dipakai untuk lebaran gitu ya kan. Oke, jadi disini menurut gue pribadi aja ya. Karena tadi gue cuma bisa menemukan beberapa postingan yang menurut gue itu cocok untuk dipakai pada saat lebaran gitu ya kan. Dan beberapa postingan yang tadi gue temuin tadi adalah sebuah alasan kenapa jadinya video ini gitu ya kan. Oke, sebelum lanjut ke videonya, buat kalian yang belum klik tombol subscribe, jangan di-subscribe dulu, nilai loncengnya agar gue makin semangat untuk membuat video dan agar channel ini bisa makin berkembang ke depannya. Dan jangan lupa follow juga Instagram gue, Rigo Ebeard.score.unscore, linknya ada di deskripsi video ini. Buat kalian yang mau tau kasar yang gue itu ngapain aja, wajib banget follow Instagram gue. By the way, gue disini nge-take videonya itu di jam 00.53 dan ini tanggal 1 Mei gitu ya kan. Jadi sebisa mungkin ini bakal gue upload hari ini juga dan sore hari gitu ya kan. Oke, langsung aja ke videonya yang gue mau merekomendasikan kepada kalian outfit buat lebaran gitu ya kan. Langsung aja kita ke screen recorder-nya. Oke, screen recorder udah muncul disini. Nah, disini gue pengen merekomendasikan beberapa brand lokal kepada kalian yang cocok dipakai pada saat lebaran maupun hari-hari biasa gitu ya kan. Karena hari-hari biasa pun kalian juga solat gitu ya kan. Nah, disini gue pengen merekomendasikannya kepada kalian. Oke, kita langsung aja ke artikel pertamanya. Disini itu ada dari brand Riebeard. Nah, ini untuk baju kokonya yang atas itu warna putih dan yang bawah itu warna hitam gitu ya kan. Nah, disini itu dia itu mengeluarkan 2 warna. Yang satu ada warna putih, diperpadukan dengan warna coklat. Dan disini ada warna hitam dan diperpadukan dengan warna abu-abu gitu. Oke, disini bakal gue jelasin untuk artikelnya itu apa. Nah, jadi disini baju kokoh itu artikelnya itu dia ngambil dari Owl Squad gitu. Owl Squad itu adalah salah satu artikel dari Riebeard yang pernah dijadiin juga satu setnya seperti ini nih. Kalau kalian mau lihat nih, satu setnya kayak gini. Ini itu dulu pernah dijadiin satu set sama Riebeard. Dulu itu harganya juga sangat-sangat mahal gitu ya kan. Nyentuh di harga 1,8 juta lah itu satu setnya. Dulu pasarannya pada saat gue nanya harga outfit ya guys ya. Dan brand Riebeard's Outwear ini terkenal dengan Parka Boba Fitnya gitu. Karena Parka Boba Fitnya itu kalau kalian mau tahu itu harganya sangat-sangat mahal gitu cuy. Karena pada saat gue nanya berapa harga outfit loh, mereka itu ada yang bilang kayak 2 juta, 3 juta, 4 juta gitu ya. Karena tergantung kondisi dan kelengkapan barangnya gitu ya kan. Karena Parka Boba Fit itu setau gue, dia itu barang limited edition yang cuma dijual 100 pcs kalau nggak salah ya. Nah untuk penampakan bajunya itu seperti ini, kalau kalian mau lihat disini untuk warna putihnya itu dia perpaduan dengan warna coklat dari burungnya gitu ya kan. Kalau menurut gue sih untuk warna putihnya dia itu terkasan lebih simple ya kalau menurut gue. Karena identik banget karena kalau misalkan kalian lebaran gitu rata-rata pakai baju putih ya. Kalau menurut gue sih ini cocok banget tapi kalau misalkan baju putih itu terkenal dengan gampang kotornya gitu. Dan terkenal juga kalau misalkan kalian keringetan itu kayak abisannya plop juga ya. Cuma gue nggak tau ini bahannya mungkin kalau dari Dribrit ini mungkin bahannya sudah lebih diperhatiin lagi karena ya harganya juga mahal gitu ya kan. Oke kita selet ke kanan. By the way ini dia itu rilis dalam 2 versi ya ada yang lengan pendek dan ada juga yang lengan panjang gitu. Ini untuk penampakan yang lengan pendeknya dan yang sebelah kanannya ini yang lengan panjang. Nggak ada bedanya sih cuma di bagian lengan doang. Oke kita selet ke bagian kanan lagi disini ada warna hitam. Kalau menurut gue sih untuk warna hitam ini terlihat lebih cocok dan lebih bagus gitu ya kan. Karena terlihat lebih monochrome banget nggak sih dan terlihat lebih simple elegan gitu. Dan gue paling suka itu warna hitam apalagi diperpaduin dengan warna abu-abu kayak gini. Karena cocok banget sih kalau menurut gue. Karena burung hantu itu kan bersifat warna abu-abu nggak sih kalau menurut gue. Nah ini cocok banget buat kalian yang pecita burung hantu gitu ya kan. Oke disini untuk warna hitamnya kalau menurut gue sih sepenglihatan gue ya ini terlihat cocok banget sih kalau misalkan ini gue pake. Asli dah warna hitamnya emang nggak ada obat sih kalau Dreambears yang ngeluarin gitu. Karena emang dari dulu Dreambears itu kalau ngeluarin artikel dia tuh nggak pernah gagal gitu. Selalu diperhatiin kualitasnya dan juga selalu diperhatiin bahan-bahannya gitu ya apa aja yang dipake. Oke ini dia pada saat dipakeinnya itu seperti ini. Nah kalau menurut gue sih baju kokoh warna hitam emang cocok sih kalau misalkan dipake di kulitnya warna hitam putih. Karena emang lebih terlihat apa ya kalau warna hitam tuh terlihat lebih aman lah kalau dipake di manusia gitu. Karena emang dia tuh apa ya mencocok-cocokkan untuk diri kita gitu. Kalau misalkan pake baju warna hitam itu terlihat lebih simple sih kalau terlihat lebih elegan juga karena ya gitu. Ide untuk baju warna putihnya itu kalau dipake itu seperti ini. Kalau menurut gue baju warna putih ini cocok juga tapi tergantung orangnya juga sih ngokombinnya dengan cara apa gitu ya kan. Oke buat kalian yang mau dapetin baju ini, baju kokoh Dreambeard ini, kalian bisa langsung aja follow Instagram Dreambeard Aswear linknya di deskripsi video ini. Sebetulnya baju kokoh ini bisa didapetin kalau kalian dateng ke Jacklot Lebaran yang ada di JCC Senayan gitu. Nah karena gue gak dateng jadi gue disini pengen ngerekomendasinya lewat Instagram aja gitu ya kan. Next rekomendasi kedua disini gue merekomendasikan kepada kalian satu set sejadah dari brand Kikicik gitu ya kan. Kikicik ini adalah salah satu brand lokal dari Jawa Tengah gitu ya kan. Yang pernah gue review juga hoodie-nya di Youtube channel gue. Nah disini gue pengen merekomendasikan kepada kalian sejadah gitu ya kan. Sejadah ini kan kalian bisa pake juga buat sholat gitu ya kan. Nah ini juga bisa gue jadikan alasan kenapa kalian harus beli sejadah ini buat kalian pake gitu ya kan. Karena ini menyakut brand lokal jadi bisa gue merekomendasikan kepada kalian gitu ya kan. Dan ini tuh harganya juga Rp135.000. Kalian akan mendapatkan sejadah dan free pounds. Pounds itu adalah salah satu tentengan buat sejadah gitu ya kan. Agar kalian lebih simple lah makanya. Nah disini dia itu merilis dua sejadah. Yang satu sebelah kiri itu bentuk modelnya itu kayak gini. Dan yang sebelah kanan itu seperti ini. Kalian bisa lihat. Untuk detail-detailnya sih menurut gue sih sangat bagus ya. Dan terlihat lebih simple karena dia itu diperpadukan dengan warna hitam dan putih gitu. Ini aksennya monochrome banget sih kalau menurut gue. Dan untuk modelnya disini ada gambar masjidnya. Dan ada gambar bulannya. Disini ada beberapa kayak desain. Menurut gue sih ini bagus banget sih. Oke kita selet kanannya untuk detailnya. Disini juga ada tagnya gitu ya kan. Kikcik di bagian bawahnya. Nah ini untuk bagian yang kanannya. Ini terlihat lebih simple sih kalau menurut gue sejadah yang keduanya. Oke ini untuk detail lebih jelasnya sih. Pada saat diamparin gitu lah. Oke. Kalau menurut gue untuk sejadah dari kikcik ini. Gue rekomendasikan banget untuk kalian beli. Karena kenapa? Ini sangat murah banget gitu ya kan. Hanya 135 ribu kalian akan mendapatkan sejadah dengan desain yang sesimpel ini. Dan kalian juga akan mendapatkan free pounds yang kalian bisa pakai untuk nenteng sejadah tersebut. Oke rekomendasi ketiga disini ada sarung by kikcik juga gitu ya kan. Kenapa? Karena kikcik itu adalah salah satu brand lokal yang sangat niat untuk merilis artikel kayak muslim gitu lah. Karena menurut gue sih kalau kikcik yang rilis itu kayak udah cocok lah kalau menurut gue. Karena dari dulu juga kikcik udah kayak main di pasar industri perbajuan muslim gitu gak sih? Karena dia juga merilis sejadah, sarung, sama kerudung gitu ya kan. Oke disini gue pengen merekomendasikan kepada kalian untuk sarungnya gitu. Untuk sarung disini harganya 189 ribu atau bisa dibilang 190 ribu lah ya. Untuk modelnya itu seperti ini. Disini itu ada dua warna ya. Satu warna hitam bercampur dengan warna gold. Disini juga ada yang warna hitam bercampur dengan warna yang penuh warna apa ya? Ini terlihat warna navy sih sebetulnya. Oke. Untuk detailnya kalau menurut gue sih warna gold ini terlihat lebih klasis sih menurut gue. Karena kalau misalkan warna hitam ditemukan warna gold gitu. Itu aksennya cocok banget sih kalau menurut gue. Oke. Untuk slide kanannya dia itu seperti ini. Dan untuk detail pas dilebarinnya. Uh gila keren banget sih ini. Oke jadi ini sablonannya full tulisan kikcik gitu ya kan. Ini keren banget sih kalau menurut gue. Oke dan juga disini ada tagnya kikcik gitu ya kan. Oke slide kanan. Ini yang berwarna navy-nya. Kalau menurut gue sih kalian kalau mau beli ambil aja warna gold gitu. Karena kelihatan lebih bagus gitu kalau menurut gue. Segitu dulu aja untuk video rekomendasi buat lebaran kali ini. Makasih banyak yang udah nonton dari awal sampai habis. Mahbat kalau misalkan video rekomendasinya cuma ada 3 produk. Karena ini videonya dadakan banget gitu ya kan. Karena ya kata-kata gue juga udah temui terbata-bata gitu. Karena gue masih belum terbiasa cuy ngomong di depan kamera asli dah. Karena gue masih perlu pembiasaan seperti dulu lagi gitu. Karena ya gimana ya. Orang kalau misalkan udah lama gak ngomong di depan kamera. Ya bakal jadi kayak gue seperti ini. Ini video kalau misalkan kalian tau. Ini tuh berdurasi hampir 30 menit lebih. Kalau misalkan belum gue cut gitu. Karena kenapa? Tadi dari tadi tuh terbata-bata banget gitu. Karena gue udah lama banget gak bagi video gitu ya kan. Guys mungkin itu aja untuk video beberapa rekomendasi outfit buat lebaran yang bisa kalian beli gitu ya kan. Mahbat kalau misalkan gue itu cuma bisa ngerekomendasikan 3 produk doang gitu. Buat kalian yang mau beli produk tersebut. Linknya udah gue cantumin di deskripsi video ini. Makasih banyak yang udah nonton dari awal sampai habis. Gue Rikwipay pamit. Sampai jumpa lagi di video saya Yuta. Dadah! Dadah!